nah justru itu Lisa Faturi nirain foto ini nirain foto ini nirain foto ini poinnya jembal yang pakai kerudung merah betul nah karena tunggu dulu datang di obras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semua sedang rasanya bisa silaturahmi lagi secara online sama teman-teman semua semakin hari kita banyak bolong-bolongnya nih Jumatnya karena pandemi udah berlalu, kesibukan udah lumayan juga tapi sebisa mungkin saya dan Bang Arabain ya Bang ya kalau misalnya waktunya itu kita paksakan selalu itulah online buat teman-teman setiap hari Jumat ini tapi ya itu tadi kadang-kadang saya yang lagi kabur atau Bang Arabain yang kabur yang penting kita bisa maksimalkan lah ya Bang ya bisa ketemu di teman-teman kita bisa setting berbagi haha ya buat teman-teman yang baru berkaitan fotopress jangan kaget ini acara bukan workshop ya jadi tidak ada sesuatu yang baku disini apapun yang dibicarakan disini teman-teman bisa ngambil bisa juga apa tidak mempedulikan juga materinya segala macam itu hak teman-teman ya kalau ada kira-kira penting silahkan ya kan kalau nggak penting ya kita bawa asik aja ya nggak Bang yes oke Bang silahkan Bang oke selamat malam semua Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb saya akan mengulangi omongan yang perasaan omongan dulu ya bahwa orang udah terbit ratusan tahun baru ilmu jurnalisme masuk di kampus ya foto udah dibikin ribuan teori-teori foto baru keluar jadi ingat ya jurnalisme dan foto jurnalisme itu ada duluan sebelum ada teorinya ya ada duluan sebelum ada teorinya jadi kalau orang dari dari teori jurnalistik itu mau menghakimi wartawan yang jatuh bukan ngerti teori kebalik ya ilmu jurnalistik dan foto jurnalistik itu datangin dari lapangan teori itu dipelajari oh dibikin teorinya oke jadi kebalik jadi seorang wartawan tidak belajar teorinya dulu seorang wartawan belajarin bukan teori foto jurnalistik teori dan teori bagaimana mendapatkan informasi jadi saya dapat di Kompas ya nah selama saya jadi redaktor foto di Kompas 10 tahunan 9 tahun lebih saya itu untung kurangnya pemulung ya sekarang peristiwa peristiwa apa saya kumpulin dan saya analisa sendiri dulu waktu saya masih kejadi Kompas malah gak sempat saya apa-apain nah beberapa didukung dengan database Kompas yang sangat detail dan teliti beberapa yang saya kumpulkan itu secara angkai lagi menjadi sesuatu yang permanah kalau soal kasus tambunan OI pasti gak mau karena pernah katanya di Pobres pernah ya Kompas ada baca di majalah mata yang terbaru edisi Maret edisi nomor 15 saya tulis Kompas itu lengkap sekali belum pernah saya di wawah semanapun selengkap itu datanya kemarin saya lengkapi betul soal Kompas soal Gaius itu rekayasa rekayasa yang sampai sekarang saya gak tahu siapa yang bikin dan apa maksudnya tapi anda baca di majalah mata terbaru www.photograferindonesia.com garis miring majalah mata .tml anda harus login dulu anda harus punya username atau password gratis don't worry anda bisa baca semua edisi di majalah mata yang soal Gaius pernah saya baca di 12 tapi bangkal dalam mana baca di majalah mata nah sekarang yang saya bawakan sekarang ini kasus juga nanti ada surprise saya berusaha berpikir analisa terus 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 kesimpulan saya saya terlalu takit ya saya terlalu kesimpulannya ya saya terlalu penting penangkapan Nunu Nurbaiti oleh KPK jadi pada tahun 2011 itu ada benaranya Pak Kedemokrat itu siapa Nasarudin yang lari ke luar negeri terus ditangkap balik satu lagi Nunu Nurbaiti Nunu Nurbaiti gol karena Nunu Nurbaiti lari muter-muter aja di ASEAN gak ketemu-temu akhirnya pulang ditangkep sekarang saya akan ngomong kasus foto penangkapan Nunu Nurbaiti suaminya pernah jadi Wakapoli Adang Dorajatun oke jadi Nunu Nurbaiti itu seorang ibu dengan tujuan korupsi disari KPK Nasarudin sudah ketangkap ya nanti kabar-kabar pemotetan Nasarudin saya bawain ya itu unik ya Nasarudin itu datangnya jelas di Bandara Halim saat carteran ya datangnya jelas jamnya jelas kompas sampai kering tiga fotografer nanti next time ya saya bahas penangkapan Nasarudin ya tempatnya jelas jamnya jelas sampai tiga fotografer kenapa nanti saya pemikirannya ya gak ada di teori jurnalistik ya teori foto jurnalistik gak masuk ini fotonya Nunun ini saya gak ajar di kampus UI sama UMN ya buku-buku teori foto jurnalistik udah saya baca untuk ngajar dan ini gak ada di teori foto jurnalistik artinya teori itu datang belakangan setelah kejadiannya oke ini kasusnya adalah Nunun Nurpahiti dia bulonan Nasarudin ya ketangkep Nunun dikejar-kejar juga suatu siang KPK nilpon kompas info nih hari ini Nunun ditangkep kami tangkep kami tunjukkan ke wartawan setelah itu lah kompas tanya dimana jam berapa gak ada yang tahu kan infonya sumir tanya lagi urangnya udah gak jawab saya lupa juga dia waktu itu siapa ya pokoknya nanya lagi terus gak bisa dapet info lagi ya kompas semua fotokamernya diturunin untuk ngejar dimana Nunun ditangkap bang bang kalau misalnya menginformasikan itu langsung ke PIMRED gitu bang kalau misalnya KPK kayak kepolisian gitu bukan jadi gini dulu saya itu wartawan tennis saya nanam orang-orang saya di tennis gitu jadi kalau ada persiwa apa orang itu kabarin saya gitu loh bisa OB bisa siapa gitu nah orang yang tugaskan di KPK dia harus nanam orang di KPK orang yang selalu bisa ditanyain gitu loh tiap orang itu tiap wartawan itu harus punya mata-mata katalah itu saya dulu di PLV 3 tempat orang saya punya ya bahkan OB pun saya kalau ada apa-apa kabarin dong disini seperti itulah membangun jaringan ya jadi wartawan memang membangun jaringan tapi informasinya ini makanya sumir gitu ya maksudnya ditangkap tapi dimana dan jam berapanya belum tahu jadinya itu infonya cukup kalau misalnya cukup resmi deh hari ini Nunun akan tangkap hari ini ditangkap KPK tapi gak tahu dimana akhirnya semua wartawan nyebar sehariannya hari gak ada dapet info gak apa-apa akhirnya habis maghrib satu persatu wartawan ngumpul di KPK sampai KPK heboh gedung KPK di Kuningan itu sampai penuh wartawan nah kita di kantor semua wartawan wartawan yang ditugasin itu kumpul di KPK sampai krodit di KPK ya krodit banget mana nih mana nih gitu kan terus udah pokoknya akhirnya datanglah Nunun datanglah Nunun Risa Fatuni motret Risa Fatuni Kompas motret terus dia balik kantor jam 8 malam Nunun muncul ditangkap di potret-potret semua motret krodit lah Risa Fatuni store kantor store kantor fotonya ini ini fotonya yang dikasih Risa Fatuni 21 21 Desember 12 Desember itu salah 21 Desember itu sorry 21 Desember itu salah itu 21 Desember sorry-sori salah-salah itu ya salah ya jadi kroditnya itu anda lihat kan kroditnya anda lihat semua kroditnya ya so krodit oke so krodit jadi Nunun yang pakai kerudung Louis Vuitton jadi diserahkan yang mana yang Louis Vuitton ketutup dong mukanya nah justru itu Risa Fatuni nyerahkan foto ini nyerahkan foto ini nyerahkan foto ini nyerahkan foto ini poinnya poinnya malah yang pakai kerudung merah poinnya betul betul nah karena tunggu dulu tunggu dulu jadi Risa Fatuni nyerahkan foto ini redatornya Johnny Tegi Johnny pusing kayak gini fotonya sementara ini Nununnya yang merah itu kan betul jadi Johnny Tegi pusing dari foto ini dipotong begini bam ya oke dipotong gini jadilah foto ini kan jadilah foto ini kan jadi foto ini ini krodit kopas besoknya HL ini dipotongnya oke tunggu dulu ini citanya panjang nih fotonya kenapa elemen ya gak ini kan pasal profesional fotonya kayak gini setuju gak iya ini satu Nununnya gak jelas malah lebih jelas baik itu supaya larinya gak ke si kudung merah oleh Johnny dipotong begini yes koping kayak gitu jadi kayak gini dan dimuatnya HL Kompas ini bener-bener HL Kompas bener-bener HL Kompas ya HL Kompas 10-11 jadi itu 10 Desember ya oke anda lihat ini ya ini HL Kompas oke nah terus karena fotonya saya eleh ini ya di Sabato ini selanjutnya foto disuruh balik ke KPK karena ini diperiksa KPK nanti keluarnya lu potret lagi oke tetapi sebelum Risa Faturi balik ke KPK kita interogasi kok fotomu sejelek ini gitu oke tapi fotomu kok kayak gini gitu terus Risa Faturi bilang gini ini mas ini foto waktu Nunun keluar dari mobil Kijang Kapsul ya ini Mbak yang kudung merah tuh dia oke ini Nunun keluar dari Kijang Kapsul aku jebret mas jebret terus pas Jumat 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 pas Nunun sampai dekatku ini tuh Louis Vuitton ya seleteng gak Louis Vuitton jadi ini foto kedua ku mas nah foto ketiga ku adalah yang tadi diserahkan oke aku tanya sama Risa Faturi dari Nunun keluar mobil sampai menghilang sama sekali gak bisa dipotret masuk gedung berapa lama waktu itu Risa Faturi segini ini keluar kita usah buat hidupin ya 19 detik jadi dari keluar mobil itu bedaran di lorong ini sampai masih untuk 19 detik jadi oke lah aku maklum ya kalau detik kayak gini ya jadi foto tadi dengan dipiting-piting kayak gini ya dengan dipiting-piting kayak gini dipiting kayak gini kesimpulanku foto ini ya oke lah gitu oke ya oke terus Risa Faturi balik lagi foto yang Nunun keluar itu lewat tengah malam lewat tengah malam udah gak gak cukup deadline tetapi saya penasaran besoknya karena kompas fotonya saya eleh ini kompas fotonya saya eleh ini besoknya semua koran tak beli eh bukan tak beli sih di kompas semuanya ada semua koran tak kumpulin bandingin ya ini foto di kompas ya eleh banget oh Nununya itu kelihatan dari belakang kepala doang ini Nununya ini tadi proses penelitiannya Risa Faturi oke oke ini fotonya Antara yang dikirim malam itu Antara kirim juga kan ini Antara port the way to gak kelihatan gak mau lebih ggang gak itu iya ini fotonya Antara dari Antara kantor berita Antara ini Antara juga oke ini Antara juga ini masih Antara ini besoknya Jakarta Post ini port the way to hmm Jakarta Post oke ini Jakarta Post ya ini jurnal nasional malah malah si merah doang kan si merah doang kan iya ini ini jurnal nasional ini Republika Republika ternyata masang foto waktu keluar hmm kayak kacamata hitam pakai masker lagi koran tempo gak fokus malah blur tuh koran tempo ya sempat nyamping dikit di koran tempo di koran tempo ini media Indonesia Sami Mawon semuanya HL ya foto ini semuanya foto headline semua ya halaman satu headline ya rakyat merdeka juga ambil waktu keluar nah tunggu dulu anda lihat ya ini sahabat Tony juga selalu keluar juga nyalain foto anda perhatikan kudungnya lalu dibutuh waktu masuk iya waktu keluar kejangan iya iya gak ganti kerudung kacamatanya pun ganti waktu masuk kacamatanya kacamata hitam ya tuh kacamata hilang oke kacamata yang lain kan kudung lain kacamata lain make sense gak oke tuh ya ini foto keluarnya ini foto ini sama tadi waktu keluar kudung beda kacamata beda oke habis habis jadi foto risafatoni ini dibotong masih oke di bagian yang lain ya ini karena terlalu nyolah si kudung merah dikrom dikrom begini kan jadi begini oke hal yang kebas kayak gini oke bang sebentar ada yang nanya boleh gak sih ngedit-ngedit foto jurnalistik itu dikrom begini siapa yang ngarang jadi gini loh jurnalistik udah udah kerap kerap berapa-apa baru ilmu foto jurnalistik bikin aturan enak-enaknya aja jadi terang-terang ya para pelaku jurnalistik itu kadang-kadang gak berdiri teori yang bikin teori itu akademisi suatu sisi kita berterima kasih kayak teori yang saya foto eh saya foto udah sejutaan dibikin orang tiba-tiba ada teori saya foto jadi jangan dibalik ya kalau anda gak mau ngasih teori saya foto gak usah minder eh saya foto itu ada duluan daripada teorinya jadi kalau anda mau bikin saya foto jangan belajar teorinya bikin aja dulu jadi sepuluh teori prakteknya udah ada duluan sejak dulu teori jurnalistik tulis teori jurnalistik foto dua-duanya ada dulu bendanya baru ada teorinya teori dibikin supaya apa sih ini kok begini banyak kita bikin sistemnya ya bagus lah orang modern itu adalah hidup dalam sistem tapi sistem itu kadang-kadang gak contoh sama yang di lapangan foto saya pernah dibahas secara semiotika oleh serang saya bingung mas waktu bikin aku gak mikir gitu saya bayangkan kalau saya mikir seperti itu ya fotonya gak pernah gak jadi-jadi gitu saya kabur duluan kali seperti itu makanya saya mau ngomong soal aku lupa nge-rekam aduh aku lupa nge-rekam emang-emang banget ya biasanya aku nge-rekam di screen capture di pcku tapi yaudahlah tapi kan ini ada nanti ya nanti traikin di youtube dong sabar ya besok udah ada editor-editor oke jadi saya pertanyaan dulu pertama ya quest dulu satu ya oke quest pertama mendapatkan ini tote bag ya tote bag dari the seven jangan lupa follow IG-nya ya tote bag tema utum ya karena aku oke lagi ke norway dan iceland ya utum jadi siapin tote bagnya dulu jadi yang pertama jawabannya paling benar ya bang ya dapat tote bag ya siapa nama suami nunu-nur baity saya ngomong tadi tapi ngomong sekali kok oke kalau ada yang benar bang tambahin tote bagnya ada dia lagi dalam nanti Herus Dukumaro Herus Dukumaro serampung kisih ceritaannya katanya ya Herus Dukumaro kalau sama waktu itu ikut disuruh ngari nunu-nur juga deh waktu itu ceritaannya itu satu bener siapa tadi itu Anton Iman 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 Anton yang diatasnya oh ya ya yaudah ya kalau di ini Anton yang pertama ya ini Anton dapat mulu tuh coba tapi dia belum dapat tote kayaknya ini ya nanti terhadap yang protes lagi di ini ku si Anton Oka dulu oh gak keliatan ya ya tapi Anton Oka dulu ya oke Oka jadi dapat tote bag ya sip tenang-tenang masih ada masih ada tiga totebek lagi dan ada e-book dari mas John Tephon ya abang nanyanya gampang banget sih suaminya Nunun cuman eh belum menurang tau loh ya gak ngikutin berita coba tanya siapa kakak ibarnya Nunun Urbaiti ah susah hobinya makan bakmi dimana ya iya oke Mas Anton nanti tenang alamatnya siap oke oke terus gini setelah lama waktu berlalu artinya ini kan kalau teori foto John Tephon foto foto HL harus gini harus gini gak kena semua kan iya iya orang nang harus keliatan mukanya prat gak mungkin jadi foto tadi kan anda lihat semua orang fotonya like up satu yang saya saya menyimpulkan pertama adalah satu itu bukan Nunun jadi KPK pusing dia janji tapi ternyata Nununnya belum ditangkep gitu sudah selanjut ngomong wartawan udah ngubung supaya wartawan tenang cari orang yang badannya kira-kira sebesar Nunun dikudungin habis-habisan ditutup dipiting-piting wajar gak dipiting-piting kayak gitu orangnya gak melawan gitu dipiting-piting sampai diumpetin setengah mati gitu terus terah keluar mukanya pun lain kudungnya lain kacamatannya lain ya jadi itu foto palsu tapi wartawan dengan lugu memuatnya semua gini saya tahu waktu malam itu ini bukan Nunun ini bukan Nunun ini KPK pusing aja ini tetapi kalau kompas gak masang foto ah kompas kecolongan gitu kan pasti gak dapet foto gitu kan betul tapi lebih tepat foto seperti itu ya kan kalau misalnya malah lebih bener foto yang gak kelihatan luka jadinya dari belakang orang bisa nerka-nerka bisa iya bisa tidak iya emang tapi kalau yang dapet mukanya tadi bagi kacamata hitam orang malah wah ini bukan bisa jadi ngomong bukan iya emang jadi ada dua kemungkinan jadi kemungkinan pertama adalah waktu jam 8 malam itu itu bukan Nunun karena pusing daripada wartawan ribut terus akhirnya Nunun ketangkap jadi waktu keluar beneran yang gak dipiting-piting keluar dengan santai itu mukanya kelihatan itu itu mungkin baru Nunun tapi pertanyaannya kenapa mesti dipaskirin kacamatain belum era Covid itu jadi memang juga bukan Nunun itu orangnya ganti mungkin jadi gini loh dalam jurnalistik itu banyak persiwa-persiwa foto mock-up artinya daripada wartawan kesel kasih azanah kasih dulu itu loh juga barbuk juga ini kasih dulu gitu loh seperti itu jadi jangan foto jurnalistik itu memang harusnya ideal tapi fakta di lapangan tidak ideal banyak hal-hal seperti itu yang teori gak masuk ini di jurnalistik gak ada nih foto fotonya mock-up itu gak pernah dibahas gak pernah dibahas ya nah nanti nanti di Majalai Mata edisi April ya nanti lagi terbit ya yang nulis Gunawan Bisono saya juga sebenarnya ceritanya udah banyak saya udah banyak tau cerita ini saya pernah bawakan juga di workshop tapi Gunawan Bisono teman saya X monitor ya X group Gramedia lah itu nulisnya dengan bagus sekali di Facebook nah saya minta izin saya tarik saya muat di mata saya tambahin bahan foto-fotonya ya Itu tentang foto Iwo Jima yang diri bendera itu Itu foto yang legendaris banget Padahal itu bukan adegan asli Adegan kedua Benderanya kurang gede, ganti bendera Ganti bendera itu Yang jadi foto ikonik Yang penghiburan pertama yang harusnya itu yang sejarahnya Gak menarik setelah foto Jadi ingat ya Foto journalist itu harus menarik Sehingga kalau perlu rekayasa Apapun butuh rekayasanya Saya kan pernah bilang sama anda Foto jual itu kok rekayasa Kalau gak diri kaya seselek Tahun 2005 Itu artis-artis membalikin Piala Citra Di tim Tora Sudiro, Mira Lesmana Membalikin karena mereka Menduga foto terbaik Film terbaiknya itu nyonggok Film jelek itu gak jadi terbaik Mereka protes Membalikin Piala Citra Saya dikirim kompas Saya kirim diri sendiri Saat itu saya redaktur ya Ini HL nih foto ini Saya putuskan foto pengambilan Itu HL Sampai tim apa yang terjadi Tora datang naruh Mira Lesmana datang naruh Fotonya apa Elek banget kan Aku bayangin supaya fotonya Laya jadi HL Kompas Di BIM semua Datang semua Bareng 1, 2, 3 naruh Nah Jonggok pakai white angle Itu fotonya Disetting Tapi kan gak bohong Jadi Ingat ya Jadi banyak Kalau teori-teori di kampus Gak bisa digituin Gak boleh digituin Gak boleh Gak boleh semua Bukan dulu yang kerja gitu loh Bukan dulu yang melaksanakan Nah Saya itu dulu kalau ngajar di UMN Saya ajarin telepaktanya Saya gak mau pakai buku aturan-aturan yang Dibikin bukan pelaku gitu loh Itu yang pernah saya rasakan Jadi kalau gak disetting Itu nyala ya Nah Mas Suprahidno Bilang Itu berarti KPK gak jujur ya Ya beda hal lah ya Eh Mempuh Mempuh Gak jujur kenapa Dia memang Nangkep Nunun kok Dia kan cuma Melayani di wartawan Harusnya kan Penangkapan gak usah diomongin Juga gak masalah kan Nunun kami tangkep Lihat kan Gak usah lihat Gak usah motret Iya kan Nah ini Kano Kepusur pada satu situasi Gitu loh Pada suatu situasi Bobong atau gimana Terus kalau dia bawa Malahnya dimana Kalau ngomong settingan Kita bisa balik lagi Obras kita yang Dua tahun lalu bang Soal foto Di Iwo Jima Iya bang ya Ya itu tadi yang ngomongin tadi Iwo Jima tadi tuh Yang di majalah Mata Edisi April itu Yang tulis berada di Bisono itu Itu Pengibaran kedua Yang disenari Anda lihat aja Bendera segitu aja Yang mengibarin Lima orang kan Gak masuk akal Iya betul Tapi kan ada Beberapa temen yang Wah foto jurnalis Gak boleh begini Gak boleh begitu Gak boleh begini Gitu Iya Banyak orang bikin Aturan sendiri Dipercaya sendiri Repot sendiri Gitu gitu Nah Saya itu Saya itu Belajar jurnalistik Gak pernah belajar jurnalistik Langsung jadi redaktur foto Saya cerita manda ya Redaktur foto Kompas 1996 Marben Rambe Itu tidak pernah Belajar jurnalistik sama sekali Tiba-tiba jadi redaktur Tapi saya diawasi oleh senior saya Itu yang bikin orang sebel Orang yang merasa jurnalistik banget Kenapa orang Seorang Arba yang terambat Tiba-tiba jadi Kan gak ada dasarnya Begini Makanya Kenapa saya diangkat Mas kartonurnya Dia Mentor saya Yang ngawasin saya Selama saya jadi redaktur Jadi Banyak jangan di belakang layar ya Lagi saya juga Jombing Mas karton senior Ngeawasin apain Ah gak bisa giniin Jangan gituin Jadi dia akan Ngomongin itu Masih pertimbangan Jadi saya belajar Belajar foto jurnalistik itu langsung praktek Megang kurang terbesar di Indonesia lagi kan Jadi agak gendeng Kenapa mas kartonur milih saya Karena saya selalu ingin tahu Dan saya service Dan selalu Kok gini mas Kok gitu mas Wah Dia bilang gini Kamu tuh kritis ya Kamu Harusnya kamu jadi redaktur aja Itu loh Saya kan mas kartonur ngomong gitu Kamu jadi redaktur aja Maka saya Saya dari wartawan tulis Diba-diba redaktur foto Itu saya juga Saya juga bingung Tapi Saya mempertahankan itu Jadi Waktu Bagian diklat kompas Kasih saya buku-buku itu dibaca Saya gak baca Loh Lu nyuruh saya Kalau sekarang suruh baca Sudah telah nyuruh saya Mikang jabatan Baru suruh baca Telat Saya diemin Saya akan jadul setahun Baru saya baca-baca Karena kopri Setelah itu saya baca Setelah saya setahun Jadi redaktur foto ya Jadi Ingat ya Kalau anda mau belajar Sefoto jurnalistik Atau bahkan foto Coba dulu baru belajar Baru baca teorinya Jangan baca teorinya dulu Malah gak karena koron Anda larinya Ya serius Jalanin dulu Baru baca teorinya Itu yang benar Karena teori itu dibikin Setelah melihat fakta lapangan Bukan dari nul Dibikin teorinya Bukan Gitu Aku no comment Banyak teman-teman Disitu ya Ada gato Gato ntar mesu Ini 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 Kompas yang tanggal 11 Desember 2011 itu Ini Ada foto Nunun Kompas itu Jurnalistiknya adalah Terus Bagian litbangnya Nyari Data-data lain Misalkan ini Tahun berapa nih 7 Februari Apa-apa Jadi persiapan Nununnya Lari kemana aja Namanya Wartal litbang Dia gak lapangan Dia dua Tiap ada persiapan Dia nyimpenin data-datanya Nanti waktu Beritanya turun Dia nyumbang data-datanya Itu Wartal litbang Di Kompas Itu Wartal litbang Jadi Ada yang Waktu keterima di Kompas Kamu mau gak Dua dari satu teman saya Sama-sama keterima Sama saya Tapi dia Punya sakit mah Yang akut Akhirnya dinasihatin oleh Litbang Kamu tuh Talented Lihat Merangkai data Bagus Tapi Sisi kamu Dari depan Kamu hancur Kalau kamu jadi Wartawan litbang Itu gimana Jadi Tetap Wartawan Kompas Kartunya Kartu PS Kompas Coba Kamu Lebih sering Kami taruh di kantor saja Iya mau Oke ya Wartawan bagus juga Di Dibang Kompas tuh Wartawan bagus-bagus loh Tapi Anda mungkin Dia gak pernah Ketemu di lapangan Makanya Waktu Pemilai Presiden Sekarang Poling-paling Wartawan litbang Kompas Dia Jago Merangkai data Datanya Ambil Wartawan yang di lapangan Tapi sekarang Belakangan Mulai 2001-2002 Wartawan litbang Kompas Itu juga Kelapangan Wartawan infografis Dia datang ke buruk-udur Jadi infografis Dan buruk-udur Jadi sekarang Dunia udah berubah Ada wartawan litbang Ada wartawan infografis Itu Dua hal yang Dua hal yang berbeda Dan sama-sama penting Kaya ilmu teknik sipil Dulu zaman Bukarno Sipil sama arsitektur Satu jurusan Jalan dengan waktu Sipil sama arsitektur Dipisah Yang satu yang gambar Yang hitung Terus sipil pun pecah-pecah Sipil air sama sipil kering Sipil air itu yang Bendungan Kering itu yang bangunan Darat Jalan dengan waktu Yang kering itu Pecah lagi Jalan raya Sama bangunan tinggal Bangunan tinggal pun pecah Struktur Yang sama manajemen Manajemen Masa main-masa Jepang itu Ada struktur pecah lagi Finite elemen Sama apa Sekarang kan disitu Sudah Dulu sudah Pecah-pecah Terus pecah lagi Jadi peranologi Tata-kota Terus Tadi ringungan Istri saya itu Tadi sipil Tapi tadi ringungan Dimana Ngitung Pembuangan airnya Suatu bangunan Sirkulasi udaranya Pembuangannya Jadi Jawaban bukaan itu Masih satu ilmu Sekarang sudah jadi berapa Sipil Arsitektur Sipil pun Depan Jusan Geologi Geodesi Geodesi Pranologi Juga bayangin Jadi Fotografi Buka Pembuangannya Terima kasih.